Yup, kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan yang akan dibahas oleh Nasi Uduk. Saya akan membawa tujuh unsur yang diungkapkan oleh Kucaroningrat. Siapa Kucaroningrat? Cari aja di Google. Ya, jadi kebudayaan menurut Kucaroningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan suatu karya dalam sebuah kehidupan manusia. Dan menurut Kucaroningrat, ada tujuh unsur kebudayaan. Yup, unsur yang pertama, yaitu adalah unsur yang paling penting dan unsur yang paling dominan dari semua unsur, yaitu bahasa. Bahasa adalah pengucapan yang indah di dalam elemen kebudayaan. Dan bahasa nih ya, sebenarnya bisa digunakan juga sebagai alat perantara untuk mengimplementasikan kebudayaan itu sendiri. Ada banyak sekali jenis-jenis bahasa, salah satunya nih bahasa lisan. Seperti ketika kalian berbicara dengan teman atau sahabat, ketika kalian curhat, kalian berantem dengan pacar, maka yang kalian gunakan adalah bahasa lisan. Selain bahasa lisan, masih ada nih bahasa-bahasa lain yang bisa kalian gunakan. Seperti bahasa tulisan, bahasa tubuh, bahasa isyarat, dan lain sebagainya. Yup, itulah bahasa. Selanjutnya kita mempunyai unsur yang kedua, yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan itu berkisar pada sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti flora, fauna, manusia, dan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, unsur pengetahuan merupakan bagian dari kebudayaan. Setelah kita mendengarkan tadi penjelasan tentang sistem pengetahuan, lanjut yang ketiga, yaitu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial adalah sekelompok masyarakat yang berkumpul dengan orang-orang yang sama, orang-orang yang mereka anggap sama. Contohnya, ketika kita menyukai drama Korea, maka kita akan selalu berkumpul dengan orang-orang yang menyukai drama Korea. Betul bukan? Dalam unsur ini merupakan cara bertahan hidup, yaitu unsur yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup dan teknologi adalah jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki manusia untuk menciptakan atau mempermudah kehidupannya, seperti menciptakan wadah, senjata, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sistem peralatan hidup dan teknologi didukung oleh unsur yang kelima, yaitu sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian hidup adalah segala usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti contohnya bertani, bercocok tanam, berkebun, atau berwirausaha. Ada banyak sekali mata pencaharian yang bisa dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Lima unsur tadi merupakan unsur-unsur kebudayaan yang mendukung kehidupan duniawi. Selanjutnya, unsur yang keenam, kita akan bergeser kepada sistem religi. Sistem religi adalah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktik keagamaan yang suci dan tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Yang mendahulu itu, kalau kita berbicara tentang keyakinan, seperti keyakinan animisme dan dinamisme. Sedangkan untuk agama, ada banyak sekali agama-agama yang diakui di Indonesia. Yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, dan paling dekat dengan budaya, yaitu unsur kesenian. Sistem kesenian dapat diartikan sebagai hat-hat manusia terhadap keindahan. Hal ini berhubungan dengan sesuatu seperti imajinasi atau kreatifitas. Contohnya, seperti seni tari, musik, kreatifitas tersebut merupakan bagian dari sistem kesenian. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tujuh unsur yang diungkapkan oleh Kuncoron Inggrat adalah 1. Bahasa 2. Sistem pengetahuan 3. Sistem kemasyarakatan 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi 5. Sistem mata pencaharian hidup 6. Sistem religi Dan ketujuh, kesenian Anda lapar akan pengetahuan Dan bingung diisi dengan apa? Nasi uduk aja Unsur ini mendukung juga kepada bahasa dan menguasai di seluruh bidang Unsur yang selanjutnya adalah unsurnya Nah, itulah Itulah penjelasan seputar Unsur ini naonnya Selamat menikmati